Intro Anggota DPRD Pekanbaru Munawar meminta ketegasan Pemko untuk menentukan nasib pasar induk yang terbengkalai hampir 5 tahun. Apakah akan dilanjutkan atau diputuskan kontrak dan diserahkan kepada pihak lain? Kondisi pasar induk yang berada di Jalan Soekarno-Hatta saat ini tak kunjung melihatkan progres kemajuan. Pasalnya pembangunan dimulai sejak tahun 2017 lalu sampai sekarang, belum ada kejelasan kapan proyek ini akan diselesaikan. Anggota Komisi 2 DPRD Pekanbaru Munawar meminta ketegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Karena proyek ini sudah sangat lama tidak diselesaikan. Didinya menambahkan kalau disperindak tidak mampu maka pihaknya akan mencari pihak lain yang mampu menyelesaikan pembangunannya. Kita minta ketegasan dari Dinas Perdagangan karena sudah cukup lama sampai hari ini belum ada kejelasan kapan mau diselesaikan. Sebenarnya itu sudah one prestasi, jadi kita minta ketegasannya saja. Munawar juga mengungkapkan bahwa bangunan ini sudah lama dibiarkan terbengkalai dan itu artinya one prestasi. Dan pihaknya akan segera memanggil disperindak terkait hal ini. Norkomal Andika dan Sugiharto melaporkan.